Pesah jenazah Dai Kondang Syekh Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran, Tangerang, Banten pada Kami Sore. Pemakaman dikawal ketat petugas untuk menghindari kerumunan massa. Jenazah Dai Kondang Syekh Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran, asuhan Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang, Banten pada Kami Sore. Pemakaman dihadiri kalangan terbatas. Pihak keluarga sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan iring-iringan kendaraan mengawal jenazah menuju ke pemakaman. Penjagaan dari petugas di area Pondok Pesantren juga cukup ketat untuk menghindari kerumunan. Bagi almarhum, Pondok Pesantren Darul Quran, asuhan Ustadz Yusuf Mansur merupakan tempat bersejarah awal dakwahnya di Indonesia. Sebelum dimakamkan, jenazah disolatkan di masjid di dalam Pondok Pesantren Darul Quran. Dai kelahiran Madinah 44 tahun lalu itu meninggal dunia pada Kamis pagi pukul 8.30. Di rumah sakit IRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski sempat dirawat akibat positif COVID-19, almarhum meninggal dalam keadaan negatif COVID-19. Kondisi almarhum memburuk pada Rabu malam akibat gangguan jantung. Sebenarnya dua tahun atau tiga tahun, ujian beliau besar sekali, sangat besar. Itu menurut saya, Allah ketika mencintai seorang hamba, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian, cubaan. Karena tidak mungkin seorang hamba, dia bertemu Allah SWT kecuali sudah bersih. Sebelum dibawa ke pemakaman di Pondok Pesantren Darul Quran, jenazah dibawa pulang dulu ke rumah duka di kawasan Rawau Mangun, Jakarta Timur, untuk disolatkan. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa Syekhali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia setelah lima tahun berdakwah di tanah air. Sebelum meninggal, almarhum sempat menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, atau lebih dikenal Sheikh Ali Jaber, lahir di Madinah 3 Februari 1976. Ali Jaber merupakan sulung dari 12 bersaudara. Sejak kecil, ia mendapat bimbingan agama dari ayahnya yang merupakan penceramah agama. Ali Jaber menjalani pendidikan formal ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah Arab Saudi. Usai lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Selama di Madinah, Ali Jaber aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah. Sejak 2008, Sheikh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia. Ali Jaber menikah dengan Ubi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hadirnya Ali Jaber mendapat sambutan baik masyarakat karena dakwahnya yang menyejukkan penyampaian ayat Al-Quran dan hadis yang sangat rinci dan detil. Tahun 2012, ketulusan berdakwah membuatnya dianugerahi keluarga negaraan oleh Presiden Kenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, Ali Jaber, mendirikan kantor yayasan Sheikh Ali Jaber di Jakarta. Ali Jaber rutin mengisi acara di sejumlah stasiun televisi dan menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI. Dalam sebuah wawancara, ia pernah menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia. Sheikh Ali pernah menyatakan siap mati dan dimakamkan di Indonesia. Apa yang membuat Sheikh Ali begitu dalam mencintai Indonesia, Sheikh? Sebenarnya semenjak saya berada di sini, tidak pernah menghadapi masalah sama orang Indonesia, cara menyambut dan disambut dengan baik, apa namanya, akhlak orang Indonesia luar biasa. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang berkesan di hati saya. Dan banyak-banyak hal kejadian, perhatian dari jamaah, semangat dan gira Islam di Indonesia, bagaimana betul-betul memwujudkan kebersatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat saya semakin cinta dengan Indonesia. Iya, semakin cinta dengan Indonesia. Kini, Sheikh Ali Jaber berpulang. Lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan dari pelosok negeri, mengantar kepergian Sheikh Ali Jaber yang sudah mencetak ribuan tahfiz. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.